Hujan deras yang melanda kota Padang sejak Senin pagi hingga malam memakan korban satu unit mobil terjun ke sungai karena jalan tertutupi oleh luapan air sungai. Beruntung pengemudian bernama Andi Adam berhasil menyelamatkan diri sebelum mobil tersebut tenggelam dan diseret oleh arus sungai. Karena arus sungai yang cukup deras evakuasi mobil dilaksanakan pada selasa pagi. Mobil diangkat dengan menggunakan kendaraan kerane melalui evakuasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kota Tangah. Namun dalam evakuasi mobil tersebut salah seorang petugas kepolisian tampak cedera di bagian tangan akibat terkena serpihan kaca mobil yang pecah. Kapolsek Kota Tangah AKP Afrino, Chan Yago menjelaskan insiden bermula ketika korban keluar dari komplek Linggarjati melalui jalan yang berada di pinggir sungai. Saat itu air sungai mengeluap sampai ke jalan karena derasnya air hujan. Karena jalan digenangi air, korban tidak melihat badan jalan sehingga mobil pun terperosok dan masuk ke dalam sungai. Namun korban berhasil keluar dari mobil melalui kaca jendela mobil. Pantauan di lokasi mobil tampak rusak berat dan kaca depan mobil terlihat hancur. Proses evakuasi juga sempat jadi perhatian pengendara yang melintas sehingga mengakibatkan macet panjang di sekitar lokasi. Bahwa tadi malam dari kemarinnya terjadi hujan yang tidak berhenti sampai pagi tadi baru berhenti. Jadi pada malam hari pemilik dari mobil yang kita keluarkan ini mengantarkannya melalui pinggir sungai ini. Jadi pada saat kembali beliau tidak mengetahui lagi kondisi jalan antara bibir jalan dengan bibir sungai. Sehingga tidak menyadari mobil ini sudah sampai di sungai. Sehingga pada saat mobil sampai di sungai masyarakat berteriak karena sungai airnya cukup deras dalam. Sehingga yang bersangkutan diperintahkan untuk keluar dari kendaraan. Jadi cukup jauh, satu kilo lebih kurang dari atas ini. Jadi dianjutkan sampai ke bawah sini tadi pagi. Namun kita sudah berupaya menyelamatkan korban yang pertama dulu.